Tim Anakonda Resmo Polres Karawang, Jawa Barat, menembak mati seorang begal sadis. Pelaku yakni Krishna alias Odet, 19 tahun, begal sadis ini sudah beraksi lebih dari 80 kali. Kapolres Karawang AKBP Hendy F. Kurniawan mengatakan, Tim Anakonda menangkap pelaku di Jalan Cipondo, Desa Wancimekar, ke Cataman Kota Baru. Saat ditangkap, pelaku tak melakukan perlawanan. Pelaku, kami bawa ke Mako untuk dimintai keterangan. Saat itu, pelaku mengaku sudah membegal lebih dari 80 kali, pelaku dibawa untuk melakukan pengembangan kasusnya. Pelaku diajak untuk menunjukkan rumah tersangka lainnya. Sebab, dalam aksi begalnya pelaku tak sendirian. Ada tersangka lain yang kini masih jadi buronan. Yakni, MK, MH, RK, TF, IN. Serta, dua pelaku lainnya yaitu A dan Kebon, yang saat ini sudah mendekam di lapas Karawang. Saat dibawa untuk menunjukkan rumah MK dan MH, yakni di kampung Babakan Laksana, Desa Cikampek Utara, ternyata pelaku Krishna melakukan perlawanan. Krishna merebut senjata anggota. Kemudian, ia berteriak minta tolong untuk mencari perhatian warga. Akibat perlawanannya itu, lanjut Hendi. Petugas terpaksa menembak pelaku di bagian dadanya. Timah panas yang meneh. Bus membuat Krishna tewas di lokasi tersebut. Tindakan petugas ini, sudah benar dan terukur. Sebab, pelaku sudah mengancam nyawa anggota kami. Ujar Hendi. Menurut Hendi, pihaknya tidak akan memberi ampun pada pelaku begal. Pasalnya, aksi begal saat ini sudah sangat meresahkan. Tak hanya merebut harta berharga, para begal ini tak segan-segan menghilangkan nyawa korbannya. Karena itu, jika ada begal yang melakukan perlawanan, pihaknya tak segan untuk menindak tegas pelaku. Salah satunya, dengan menembak mati para begal tersebut.